Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Nah ini masih pagi banget teman-teman ya Wah matanya masih Sedikit Antuk ya Kebetulan ini kemarin malam ya Atau tadi malam kedatangan stok baru Fanda Tricolor Varsua Fis Ini Dan kebetulan Fanda Tricolor Varsua Fisnya ini Dari tempat yang dingin teman-teman Dingin itu dalam artian Di pohon yang rimbun teman-teman Yang rindang teman-teman ya Biasanya kalau Fanda Tricolor yang ada di tempat yang sedikit hangat Atau yang Lebih panas itu Daunnya terkesan Lebih pendek dan lebih tebel ya teman-teman Nah jadi seperti ini Ini adalah Fanda Tricolor Varsua Fis ya Yang baru datang tadi malam dan Ini kebetulan dari tempat yang Lebih sejuk teman-teman Biasanya kalau dari tempat panas Itu satu Dia daunnya lebih Tebel Pendek dan Kadang sedikit kemerahan teman-teman ya Berbeda dengan Yang dari tempat dingin Kalau yang dari tempat dingin itu Memang kelihatan tebal Tapi Daunnya itu lebih panjang teman-teman Biasanya lebih panjang dan Cenderung lebih tipis Kalau dipegang teman-teman ya Tapi itu aman Tidak layu teman-teman Tidak layu Jadi memang kalau dari tempat dingin Itu cenderung Pertumbuhannya lebih cepat Jadi daunnya Cenderung lebih lebar-lebar Lebih panjang ya Seperti ini teman-teman Jadi daunnya Lebih cenderung panjang Dan Kalau dipegang itu Lebih kelihatan tipis ya Lebih kelihatan tipis Sehingga kita ngiranya Kurang sehat Padahal ini sebenarnya Bukan karena Enggak sehat Tapi memang Kalau yang tumbuh di Tempat yang dingin Atau yang kurang cahaya Itu biasanya daunnya Memang Cenderung lebih Panjang dan lebih Tipis ya teman-teman Nah biasanya ini Di pohon-pohon Yang Ada di lereng bukit Tapi yang Rimun teman-teman Itu biasanya matahari Kurang masuk Kurang masuk Nah berbeda dengan Yang tadi saya pegang teman-teman Yang Kalau ada cahaya yang masuk Itu biasanya daunnya ini teman-teman Kelihatan Agak kuning kemerahan teman-teman ya Tapi itu bukan karena layu Tapi itu karena Mendapat cahaya panasnya Lebih teman-teman ya Seperti ini Ini ada contohnya Nah Biasanya kalau yang Di tempat panas teman-teman Tri-colornya itu Seperti ini teman-teman Ya Dia agak kuning Dan kemerah-kemerahan ya Teman-teman ya Nah ini Juga sehat teman-teman Cuman bedanya ini Dari tempat yang Dapat panas teman-teman ya Atau cenderung panas Panasnya berlebih Panasnya masuk Nah itu biasanya seperti ini Dan ini biasanya Di pohon-pohon pinus itu Panasnya lebih dapat teman-teman ya Nah beda dengan yang Stok tadi malam Stok tadi malam itu Mungkin bukan di pohon pinus Tapi di pohon jenis pohon lainnya ya Mungkin pohon maoni Yang cenderung kalau Daunnya itu lebat itu Matahari kurang masuk teman-teman ya Cahaya mataharinya kurang masuk Berbeda dengan ini Nah kalau ini Kelihatan ya Daunnya sedikit kemerahan Karena cahaya Matahari teman-teman ya Dan untuk yang Sekarang yang Di tempat panas itu Mulai agak susah teman-teman Apalagi Mungkin teman-teman sudah dengar kabar ya Bahwasannya Akhir-akhir ini Ada kebakaran ya teman-teman ya Kebakaran seperti di Bromo Lalu di Banyuwangi sendiri itu Dekat Gunung Ijen itu juga Ada kebakaran teman-teman Karena memang Cuacanya ya teman-teman ya Cuaca panas Dan tidak turun-turun hujan lagi Teman-teman ya Seperti itu Dan di beberapa tempat Seperti Di Gunung Semeru ya Itu juga ada kebakaran Jadi Sama teman-teman ya Oleh sebab itu Untuk angkir-angkir yang di daerah panas itu Agak kurang Bukan karena kebakarannya Tapi Biasanya yang di tempat-tempat Yang terbuka itu Lebih cepat kelihatan Dan lebih cepat diambil oleh Hunter-hunter Dan selain Fondantricolor teman-teman Ini kebetulan kemarin Hunter-nya dapat Nah ini adalah Hupercia teman-teman ya Atau ekor monyet Ini juga termasuk Tanaman hias teman-teman Yang bisa untuk Penghijauan Kalau teman-teman mungkin Punya pohon Yang kosong Pohon kamboja Pohon mangga Atau apapun Barangkali butuh Penghijauan ini Ada Ekor monyet Ya Ekor monyet Atau hupercia Ini rimbun banget teman-teman Rimbun banget Besar ya Ada juga yang kecil Seperti ini Barangkali mungkin Teman-teman punya Pohon yang kosong Ya Atau yang sudah ditanamin Anggrik tapi masih kurang Butuh penghijauan lagi Nah ini bisa jadi Solusi buat teman-teman Yaitu hupercia ya teman-teman Atau Ekor monyet Ya kembali lagi ke Fanda Tricolor Kalau untuk Fanda Tricolor Harga masih sama teman-teman ya Biasanya minimal pembelian itu Rp55.000 Untuk Fanda Tricolor Itu biasanya Sepaket Ada yang isi Rp55.000 Ada yang isi Rp55.000 Tapi kalau teman-teman Mau nyari yang besar Yang ukurannya lebih besar Itu juga kita jualnya Murah-murah teman-teman ya Jadi harganya Mulai Rp20.000 Untuk yang kecil ya teman-teman Rp20.000 Rp15.000 Tapi kalau yang ukuran besar itu Biasanya Tergantung ya Lihat bentuk pelannya Kalau pelannya bagus Ya biasanya lebih mahal teman-teman Kisaran harga itu Mulai dari Rp20.000 Sampai Rp100.000 Up ya teman-teman ya Jadi Kalau teman-teman mau Pesan Fanda Tricolor Lebih baik teman-teman Langsung pesan via WA Karena lebih cepat teman-teman ya Dan untuk nomor WA Kalau bisa ke nomor yang 369 teman-teman Karena untuk nomor WA yang satunya itu Jarang kita pegang ya Karena Baterainya itu kadang cepat habis Oleh sebab itu Biasanya yang fast response itu Yang 369 teman-teman Oke jadi buat teman-teman Yang mau pesan Fanda Tricolor FarsuaVisnya Sudah ready Silahkan kami tunggu Baik melalui WA DM Instagram Ataupun komen Video via Youtube ya teman-teman Mungkin sampai Ini saja video kali ini Semoga video kali ini juga Bermanfaat buat teman-teman semuanya Jangan lupa subscribe Like, komen, dan share video dari kami Semoga teman-teman semua Selalu dalam kandang sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!